Lumayan kaget melihat TVS Indonesia kembali bergeliat Setelah mereka seperti mati suri cukup lama Pasti kalian masih ingat gimana sepak terjang TVS lewat Apache di masa lalu Dan hampir 7 tahun lamanya mereka tidak terdengar guys Nah kini TMCI atau TVS Motorcycle Indonesia mengebrak pasar dengan produk terbarunya Yang keliatannya menyenggol dan membuat penunggang Yamaha SSR merasa iri Akan keberadaan motor ini di Indonesia Dan beberapa bahkan mengatakan menyesal guys Karena motor ini hadir dan begitu memikat dengan aura retro yang lebih menawan Gak cukup dengan ketampanan aura retronya Mereka juga tersenggol akan murahnya motor ini Dengan spesifikasi mesin lebih tinggi yaitu 225 cc guys Sedangkan Yamaha SSR hanya 155 cc Kemudian Yamaha SSR dibanderol dengan harga 36 juta rupiah Dengan kapasitas 155 cc Sedangkan motor yang satu ini dijual dengan harga 34-38 juta aja Dengan kapasitas 225 cc guys Nah inilah dia TVS Ronin 225 Yang dibanderol sangat murah Dengan desain ganteng dan banjir banget akan fitur modern Yang membuat pengguna SSR merasa iri Bahkan beberapa ada yang menyesal guys Jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif Subscribe Weki-Wek Semoga kalian cepat meminang motor impian kalian Belum lama ini otomotif Indonesia kembali dimeriahkan Dengan peluncuran perdana motor bergaya retro asal India Yaitu TVS Ronin 225 Motor itu rupanya memiliki daya tarik tersendiri Mulai dari desain yang tampak sangat kuat Dengan aura retro modern Hingga yang paling menarik Adalah banyaknya fitur canggih yang dimilikinya Menjadi suatu kabar gembira Bagi pecinta motor sport klasik di Indonesia Karena kehadiran TVS Ronin 225 Yang sudah lama ditunggu-tunggu Yang akhirnya resmi dirilis di Indonesia Oleh PT TVS Motor Company Indonesia Nah motor yang dibekali banyak fitur canggih itu Hadir dalam 2 varian Yaitu TD atau Triple Tone Dual Channel ABS Dan SS atau Single Tone Single Channel ABS Motor ini menggunakan mesin berkapasitas 225 cc 1 silinder 4 langkah 4 katup SOHC Dengan sistem pendingin oil cold Begitu juga sistem bahan bakar sudah full injection Dan transmisi manual 5 percepatan Dengan tipe kopling Slipper clutch Nah untuk tenaga Ronin 225 Memiliki daya maksimum 20 PS Di 7750 RPM Dan torsi maksimal 19 Nm Di 3750 RPM Dan daya tersebut dapat membawa TVS Ronin Dengan kecepatan 120 km per jam guys Kemudian beralih ke bagian dimensi motor retro Yang ganteng ini Nah motor ini memiliki panjang 2040 mm Lebar 805 mm Dan tinggi 1170 mm Wheelbase 1357 mm Dan tinggi jog 795 mm Berat keseluruhan motor ini juga cukup berat guys Dengan berat isi 160 kg Dan kapasitas tinggi bensin 14 liter Kemudian beralih ke bagian rangka dan suspensi motor retro gagah yang satu ini TVS Ronin menggunakan tipe rangka double cradle frame Dan frame double cradle split synchro rigid atau DJSS Nah ke bagian bawah motor ini menggunakan suspensi depan upside down 41 mm Suspensi belakang monoshock tanpa canister Nah tipe lampu depan motor ini menggunakan AHO Headlamp LED Dengan posisi lampu berbentuk T All time on Dan speedometer juga full digital Kemudian fitur unggulan TVS Ronin 225 Motor ini sudah dirancang dengan inovasi dan performa tinggi Untuk memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa guys TVS Ronin 225 hadir dengan kombinasi sempurna Dari desain yang menarik Performa yang mengasankan Hingga fitur-fitur istimewa Yang membawa sensasi berkendara ke level yang lebih tinggi Nah berikut fitur-fitur unggulan dan inovatif yang membuat TVS Ronin 225 Diminati banyak orang ABS Dual Channel Fitur unggulan pertama TVS Ronin 225 adalah adanya ABS Dual Channel Rain and Urban Yaitu dua sistem pengereman canggih Yang digunakan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas selama pengereman Fitur ini memungkinkan pengendara untuk tetap mengontrol motor Dan mencegah terjadinya kehilangan kendali atau mencegah terjadinya tergelincir Yang bisa mengurangi resiko kecelakaan Kemudian Assist and Slipper Clutch Fitur unggulan selanjutnya adalah Assist and Slipper Clutch Yang fungsinya untuk meningkatkan kinerja kopling Dan mengurangi efek pengereman mesin Saat mengganti gigi atau melibas turunan dengan cepat Dengan adanya Assist and Slipper Clutch Pengendara bisa meraksakan perpindahan gigi yang lebih lancar Dan pengereman mesin yang lebih stabil Saat melibas tikungan tajam Atau menuruni bukit dengan cepat Kemudian Adjustable Levers Adjustable Levers adalah tuas kopling dan tuas rim Yang bisa diatur panjangnya sesuai dengan preferensi dan kenyamanan berkendara Nah dengan fitur ini Pengendara motor TVS Ronin 225 Akan memiliki fleksibilitas Untuk mengatur panjang tuas Sesuai dengan ukuran tangan dan jari-jari mereka Dan untuk membantu meningkatkan responsivitas Dan sensitivitas saat mengoperasikan kopling dan rim Nah kemudian ada Face Assist Siapa sangka TVS Ronin 225 Ternyata juga sudah dilengkapi dengan fitur Voice Assist guys Yaitu fitur yang memungkinkan interaksi antara pengguna Dengan perangkat elektronik Seperti smartphone, komputer, dan perangkat lainnya Melalui perintah suara Nah dengan begitu pengendara bisa melakukan berbagai tindakan Atau access informasi Tanpa harus menggunakan tombol fisik Atau antar muka layar sentuh Hi buddy Nearest petrol pump Kemudian ada Bluetooth Connectivity Fitur ini sudah menjadi standar dalam banyak perangkat elektronik modern Karena kemampuannya untuk memberikan konektivitas nerkabel Yang mudah dan nyaman Dengan adanya fitur ini Pengendara bisa tetap terhubung ke motor TVS Ronin 225 Melalui bantuan smartphone Untuk mendapat pembaruan navigasi Dan melihat analisis perjalanan secara lengkap Kemudian kelebihan dan kekurangan TVS Ronin 225 TVS Ronin 225 Sepeda motor menawan yang mencuri perhatian Karena desain dan performanya yang mengesankan Hadir dengan sejumlah kelebihan dan keunikan yang menarik guys Namun motor ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan Berikut kelebihan dan kekurangan TVS Ronin 225 Yang harus kalian tahu Beberapa kelebihan TVS Ronin 225 Antara lain desain menawan Desain motor ini sangat menawan dan khas Dengan sentuhan estetika yang unik Dan gaya vintage yang mencolok Penggunaan material berkualitas tinggi Dan perhatian terhadap detail Memberikan tampilan premium yang menonjol di jalan Kemudian performa mesin yang tangguh Soal performa TVS Ronin 225 Sudah gak perlu diragukan lagi Karena motor ini dilengkapi dengan mesin bertenaga yang responsif Dan menawarkan akselerasi yang cepat Serta kemampuan mengatasi berbagai kondisi jalan dengan baik Sistem pengereman ABS Dual Channel Memastikan keamanan yang lebih tinggi Memberikan kepercayaan ekstra bagi pengendara Di berbagai situasi guys Dilengkapi juga fitur-fitur canggih Salah satu alasan yang membuat motor ini laris di pasaran Adalah karena daya pikatnya terkait fitur-fitur canggih Yang dimilikinya Seperti Smart Connect Hal ini bertujuan Untuk menawarkan kenyamanan berkendara yang optimal Selama perjalanan jauh maupun perjalanan sehari-hari dalam kota guys Nah kemudian kekurangan TVS Ronin 225 Salah satu kekurangan TVS Ronin 225 Adalah bobot motor yang agak berat Yang mungkin menjadi tantangan bagi beberapa pengendara Terutama saat manuver Di kecepatan rendah atau parkir Selain itu beberapa orang mungkin merasa kurang cocok Dengan postur dan ergonomi motor seperti ini Karena selera individu bisa berbeda-beda guys Kemudian harga TVS Ronin 225 Saat mencari sepeda motor impian Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama Adalah harga Harga TVS Ronin 225 menjadi hal yang paling banyak dicari Untuk menentukan apakah motor ini sesuai dengan anggaran Dan nilai yang diinginkan Untuk seri TVS Ronin 225 SS Dibanderol dengan harga 34,9 juta Sedangkan TVS Ronin 225 TD Yang merupakan seri tertingginya Dibanderol dengan harga 38,9 juta aja guys Dan di tahun 2024 Motor ini juga menawarkan model terbarunya Yaitu Special Edition Yang dipadukan dengan beberapa sesuai tambahan Untuk model Ronin tersebut Motor Edition Special ini memiliki skema warna triple tone terbaru Yang disebut Nimbus Grey Nah itulah TVS Ronin 225 Yang membuat pengendara Yamaha SSR 155 Merasa iri Akan kehadiran motor murah yang keren Dengan spesifikasi lebih tinggi guys Jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif Tidak ada salahnya untuk subscribe Semoga kalian segera memiliki motor impian kalian